Intro Selamat petang, salam jitra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang bekalan beras semakin hangat dikatakan di Malaysia. Bahkan baru-baru ini, sudah tak tahan lagi. Akhirnya, Anwar sendiri, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, tampil memberikan amaran paling keras kepada semua orang yang cuba-cuba mahu menipu, yang cuba-cuba mahu mengambil keuntungan, menyusahkan rakyat. Anwar Ibrahim mengatakan, beliau tidak akan melepaskan dan dia akan mencari sampai kedapatan orang yang cuba menipu, cuba memanipulasi, cuba mengambil kesempatan atas perkara tentang beras ini. Dan terkini, satu sindiket penipuan beras telah dibongkar oleh SPRM. SPRM akhirnya membongkar sebuah syarikat dikedah kerana tipu bekalan beras. Ini memang menarik kerana ianya berlaku dikedah yang dipimpin oleh Muhammad Sanusi Maknor. Suruhan jaya pencegahan rasio Malaysia SPRM berjaya membongkar satu kegiatan penipuan pembekalan beras sebanyak 28 ribu tan metrik bernilai RM100 juta melibatkan sebuah syarikat dikedah yang menyebabkan kepincangan pengedaran dan pejualan bahan makan ruji itu di negara ini. Menurut sumber SPRM, syarikat tersebut sebelum ini dipercayai mendapat kontrak pembekalan beras di Semenanjung Malaysia daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bernilai lebih RM100 juta setahun kira-kira tujuh tahun lepas. Berdasarkan kontrak itu, syarikat tersebut telah membuat pinjaman bank sebanyak RM30 juta sebagai pembiayaan projek terbabit beberapa tahun lepas katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut sumber itu, pengarah syarikat berkenaan di Syaki telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri bagi mengesahkan pembelian dan penghantaran RM28,000 tan metrik beras setahun namun pembekalan itu tidak dibuat. Yang menarik perhatian netizen hari ini ialah siapa ahli lembaga pengarah syarikat yang adalah milik kerajaan negeri ini. Yang menghairankan ialah kenapa boleh bersekongkol, berpakat dengan ahli lembaga pengarah itu dengan seorang lagi pemilik syarikat tersebut. Ini amat mendukacitakan kita. Seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri sanggup melakukan perbuatan terkutuk ini yang telahpun menyusahkan seluruh rakyat Malaysia khususnya di Semenanjung, Malaysia. Katanya, sebelum ini syarikat itu telah mengemukakan dokumen dengan butiran matan palsu kepada pihak bank untuk tujuan permohonan pembiayaan pinjaman berkenan dan telah menerima amount sebanyak RM30 juta itu menerusi beberapa transaksi. Sementara itu, pengarahkanan siasatan SPRM Datu Sri Hisamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, saya amat suka dengan isu kali ini. Kenapa? Kerana ianya amat bertepatan sekali dengan keadaan kita sekarang. SPRM diharap terus dapat mengukuhkan lagi kuasa bahkan menjalankan tanggungjawab dengan lebih berani lagi. Semoga dengan pembongkaran ini masalah beras yang mencungkam Malaysia dapat diselesaikan. Dan harap-harapnya ini tidak akan harap-harapnya perkara ini dapat membersihkan nama Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Malaysia yang kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam. Salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel. Ini seakan-akan kali pertama Anwar Ibrahim macam dah tak sabar lagi. Ini apabila ada perdebatan keras berlaku di Parlimen hari ini. Sehinggakan Anwar Ibrahim tampil memberikan kenyataan yang jarang-jarang kita dengar. Kata Anwar Ibrahim lihat keseluruhan temubual. Jangan petik jawapan kat NPS. Anwar Ibrahim padu menyukulahkan Hamzah Zainuddin. Hamzah cuba-cuba untuk menemplak. Untuk cuba-cuba membuat Anwar Ibrahim malu di Parlimen. Tapi padu Anwar Ibrahim menjawab Hamzah Zainuddin. Dia kata sila lihat keseluruhan temubual. Jangan petik jawapan kat NPS. Perbuatan memetik jawapan kat NPS ini adalah perbuatan orang pemalas. Orang yang kat NPS ini pemalas. Tidak habis apa yang dia ada dengar. Hanya sedutan-sedutan penting-penting saja. Iyalah sekarang ini ramai cyber trooper. Yang hairannya ramai juga ahli politik ini termakan kebodohan dan juga kemalasan cyber trooper. Kenapa saya cakap mereka itu cyber trooper ini kadang-kadang ada sikap kebodohan dan kemalasan kerana mereka hanya suka petik-petik potong-potong ucapan orang dan lalu dihantarlah kepada media sosial dan ahli politik pula bulat-bulat terima pula apa yang sudah disunting di cut NPS oleh segorong bolan cyber trooper yang memang penuh dengan kebodohan dan juga penuh dengan kemalasan itu mereka copy NPS lalu ahli-ahli politik ini pula tak tahulah boleh-boleh pula percaya dengan cut NPS tersebut oleh sebab itu kita memohon supaya ahli politik pada masa ini jangan terlalu percaya dengan cut NPS di dalam mana-mana media sosial dengarlah sampai habis itu nasihat Anwar Ibrahim lihat keseluruhan temubual jangan petik jawapan cut NPS kata beliau Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas Hamzah Zainuddin PN Larut dan menasihatkan ketua pembangkang itu supaya tidak membaca penjelasannya berkaitan ekonomi madani yang telah disunting dan dimuat naik di laman sosial semata-mata merujuk wawancaranya bersama Christian Aman Po dari CNN baru-baru ini kata Anwar Ibrahim sebagai seorang bekas menteri dan wakil rakyat Hamzah Zainuddin perlu melihat temubualnya secara penuh dan bukan sekadar membaca jawapan cut NPS menurut temubual CNN saya surkan larut lihat keseluruhan temubual itu dan tidak lihat cut NPS yang dibuat kata beliau kita telah pun tunjukkan yang dikeluarkan CNN yang memberikan liputan sepenuhnya tapi ada unsur hianat yang memotong menunjukkan tidak ada jawapan lengkap katanya ketika menjawab komen Hamzah Zainuddin yang menyentuh mengenai wawancara bersama CNN itu ketika memberikan soalan tambahan berkaitan kerangka dasar ekonomi Madani Anwar menambah bahawa tindakan yang tidak bertanggung jawab itu bertujuan memberi persepsi negatif terhadap diri Anwar Ibrahim Hamzah sebelum itu meminta Perdana Menteri menjelaskan inovasi baru ekonomi Madani yang dikatakan berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 dasar itu diperkenalkan Dr. Mahathir Muhammad 4 tahun lalu semasa senerahu kerajaan Perpakatan Harapan mengulas lanjut Anwar berkata ekonomi Madani yang dicetuskan di bawah pentadbirannya bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal selain isu nilai dan eshan asas pertama konteks negara kita berbeza pasca COVID-19 kita terima kenyataan kita berhadapan dengan keadaan tidak terjangkau dan kadang-kadang berlaku dalam keadaan serentak oleh itu kita memikirkan keperluan memperkenalkan dasar yang selari dengan nilai agama pemikiran dan masalah tempatan yang tidak semestinya sesuai dengan saranan awal bank dunia ekonomi Madani juga mendukung cita-cita menyeluruh negara bukan sahaja hasil ekonomi tetapi sasaran sosial tak terkelola kata beliau lagi Anwar terus bersetuju bahawa usaha untuk memberi penjelasan lebih lanjut perlu digerakkan supaya rakyat faham tentang ekonomi Madani sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye selamat malam salam jetra terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel saudara-saudara sekalian satu lagi pendedahan paling menarik pada malam ini apabila kekalahan perikatan nasional di Dun Pelangai semalam bukanlah jalan pengakhiran ataupun cerita akhir kepada sakitnya tudih sini yang dialami oleh perikatan nasional rupa-rupanya itu baru permulaan lebih pedih lebih pedas menyusul selepas itu diharapkan perikatan nasional jangan pula tiba-tiba bubar karena sebelum ini ramai penganalisis politik merasakan ada harapan perikatan nasional mungkin akan bubar ini kerana kita dapat dilihat kita dapat lihat seakan-akan Muhyiddin Yassin kini semakin tersisi daripada bidang kuasa di perikatan nasional apabila mula-pula Mahathir Muhammad tiba-tiba muncul dalam perikatan nasional bahkan telah pun secara tidak rasmi diangkat sebagai penasihat ekonomi kepada empat buah negeri pas jadi ringkali kita lihat seakan-akan Muhyiddin tidak masuk pun di dalam perbincangan-perbincangan itu sedihnya apakah Muhyiddin akan tiba-tiba mengubah fikiran dan akan berdamai membuat MOU dengan Anwar Ibrahim bagi mendapatkan peruntukan parlimen dan juga bagi meredakan keadaan kerugian kepada perikatan nasional jangan kita silap pernah sudah dibuat oleh Anwar Ibrahim sebelum ini dalam masa Perdana Menteri sebelum itu Ismail Sabriyakum mereka membuat perjanjian MOU dan menyebabkan Ismail Sabriyakum tetap menjadi Perdana Menteri sehingga habis penggal beliau itu satu berita yang baik tetapi mungkin berita kejutan buat perikatan nasional hari ini di peti daripada harapan daily susulan daripada kekalahan di PR Kedun Pelangai ini pula berita yang lebih menyedihkan iaitu didapati gelombang hijau sudah tepu tak lut lagi di selatan Semenanjung pilihan raya PRK Dun Pelangai menyaksikan barisan nasional mengekalkan kemenangan menang dengan 2,949 undi majoriti mengalahkan calon perikatan nasional dan bebas ini isyarat memberangsangkan kepada kerajaan perpaduan menang 3-0 setakat ini selepas PRK pulai dan simpang jeram ini di Pelangai pula menunjukkan kerajaan perpaduan makin steady ada yang kata ini kemenangan besar kepada kerajaan sebabnya dulu masa bersatu jadi kerajaan mereka kalah teruk juga 2 PRK Tanjung Piai dan Semenye bersatu tidak boleh pertahankan kerusi walau dalam kerajaan kenyataan bahawa kerajaan perpaduan boleh menang 3-0 pada saya menunjukkan 3 perkara perkara pertama ialah golombang hijau sudah tepu dan makin merudum hanya kuat di negeri utara negara tak lut masuk ke selatan kedua politik 3R ini tidak berdaya tahan pengundi kelabu sudah buka mata PAN is a bad news kalau keep pushing 3R yang radikal maknanya walaupun tak berapa berkenan dengan kerajaan mereka terpaksa telan bagi peluang habiskan penggal ketiga amnu pula makin diterima bila mana rakyat nampak PN pun buat perangai sama kes janawi bawah kes anak menantu lari kes siasatan peguam PN sakau duit 1MDB sakau atas sakau lagi menunjukkan dalam politik penyamun dan penyakau ada di mana-mana merentas parti pada saya politik Malaysia semakin stabil terbantutlah langkah tebuk atap mereka nowhere ada yang berani kat nak kosongkan kerusi dan ambil risiko buat PRK dengan prestasi kerajaan perpaduan sebegini ada penyokong PN berbunyi walaupun menang katanya PHBN makin kurang undi beginilah politik ini pada mata pengundi macam sukan juga kalau skor 87 pun akan tetap kalah kalau walau ada satu skor atau satu undi membezakan tetap juga menang lihat saja Khairi Jamaluddin dan Syahrir Hamdan mereka kalah tipis tapi gentleman walaupun di luar mereka tetap sembang atau sumbang idea membina tidaklah jadi su loser mengapa PN tidak berjiwa lebih besar ucap tahniah dan move on cuba lagi penggal depan bagi kita pengundi biasa kita harap sama ada kerajaan dan pembangkang buat kerja satu bangunkan negara satu lagi buat semak imbang sebab itu sememangnya kerja mereka kita pun sudah tepu dah nak baca isu politik sekarang lihat bagaimana politikus boleh bekerjasama bina sebulan negara sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda silah tekan butang subscribe untuk isu kali ini Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye selamat petang salam jetra terima kasih karena bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel ini pasti berita terburuk yang diterima oleh Perikatan Nasional lebih buruk daripada kekalahan yang berlaku di PRK Dun Pelangai semalam yang itu sudah berlalu tapi yang ini kini mendatang cerita tukar kerajaan kini terbukti sudah tak jalan lagi ataupun tak diterima lagi tak relevan lagi bahkan sudah basi tidak akan menang lagi sejak Muhyiddin Yassin yang gagal mengejar impian menjadi Perdana Medri untuk kali kedua semua pilihan raya yang diadakan selepas PRU15 sentiasa dikaitkan dengan pertukaran kerajaan kalau masih ingat pernah diramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogust baru-baru ini tetapi sekarang dan nak menjengah bulan November Anwar bukan saja makin kuat bahkan makin disukai orang selain daripada itu ada juga orang yang boleh kita kata kurang bijak sehingga sanggup menceraikan berjanji akan menceraikan istrinya kalau Anwar masih menjadi Perdana Medri selepas bulan Ogust nampaknya janji beliau itu makan diri inilah yang kita kata kebodohan yang tidak bertempat hari ini ketika PRN 6 negeri diadakan tidak lama selepas PRU 15 berakhir walaupun pilihan raya itu hanya melibatkan kerusi Dewan Undangan Negeri dan tidak sama sekali terkait Parlimen ia tetap dikaitkan dengan propaganda menukar kerajaan digembar-gemburkan secara meluas bahawa kononnya jika tiga negeri takbiran PH iaitu Selangor Pulau Pinang dan Negeri Sembilan berjaya ditawan ia didakwa akan menyebabkan kerajaan perpaduan di peringkat pusat yang dipimpin Anwar Ibrahim akan turut tumbang meskipun tenampak tidak logik dan sukar diterima akal tetapi sepanjang kempen PRN tersebut itulah neratif yang paling banyak diperkatakan oleh para pendukung PN syukur akhirnya PHBN berjaya mempertahankan tiga negerinya dan begitu juga dengan Perikatan Nasional yang berjaya mengekalkan tiga negeri dikuasainya maka cerita tukar kerajaan senyap dengan sendirinya kemudian apabila berlaku PRK di Pulai dan Simpang Jeram berikutan kematian oleh Raham Salahuddin Ayub cerita tukar kerajaan sekali lagi dimainkan kali ini harapan untuk menembusi Johor dikaitkan dengan kemungkinan negeri itu jatuh ke tangan gelombang hijau pada PRU akan datang bagi kerusi Parlimen Pulai pula kegairahan PN mahu menawan kawasan itu kerana ia akan menyebabkan kerajaan perpaduan hilang majoriti dua per tiga seterusnya didakwa akan meletakkan kedudukan Anwar tidak stabil serta memungkinkan kejatuhannya syukur sekali lagi Pulai dan simpang jeram turut tidak berjaya ditawan oleh perikatan nasional buat seketika selepas itu cerita-cerita tukar kerajaan tersenyap dengan sendirinya dalam kempen PRK Pelangai yang kemudiannya kini sudah pun diketahui ketika peringkat awal kempen diadakan lagi PN sudah mula menjajah cerita kejatuhan kerajaan negeri Pahang akan berlaku jika mereka berjaya memenangi kerusi itu bahkan Muhyiddin secara terbuka menyebut timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man akan mengangkat sumpah dalam waktu terdekat sebaik saja PRK Pelangai berakhir jika kemenangan diperolehi dalam konteks Pahang untuk perikatan nasional menjadi kerajaan ia sudah tentu memerlukan beberapa adun barisan nasional kena melompat parti bagi mereka yang arif dengan perkiraan untung rugi berpolitik untuk adun dari barisan nasional melompat menyertai perikatan nasional pada ketika ini adalah sesuatu yang nampak mustahil dan merugikan buat mereka perbuatannya mungkin satu perbuatan yang bodoh karena gabungan pimpinan Muhyiddin itu adalah pembangkang di peringkat pusat lebih bermanfaat dan menguntungkan untuk mereka kekal bersama BN lantaran UMNO adalah kerajaan di peringkat negeri dan juga pusat apapun dengan gagalnya perikatan nasional menang di pelangai bererti sembang serta gormal yang untuk menukar langsung tidak jalan dan tidak melekat di hati pengundi sembang dan gormal itu bahkan sudah tidak laku sejak PRN 6 negeri lagi kemudian di PRK pulai dan simpang jeram serta yang terbaru di pelangai sudah tentu sebab utama kenapa ia tidak jalan ialah karena PN ketika jadi kerajaan dan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ia terbukti sebuah kerajaan yang sangat gagal dan membuatkan ramai kecewa kecuali yang berjaya hanyalah program jana Wibawa lalu apa agaknya modal yang dijana perikatan nasional dalam PRK yang berikutnya nanti yang terdekat ini di Kemaman dan dengar-dengarnya di Masjid Tanah pun hampir pasti bakal ada PRK juga selepas ini diulis oleh Sambuddin Husin sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye Sambuddin Husin